Kita akan informasi lain, pemirsa Kapolda Sumatera Barat siap menghadapi laporan yang dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum Padang ke Propampolri. Pelaporan berkaitan dengan pengungkapan kasus Afif Maulana yang ditemukan meninggal di bawah jembatan Kuraji Padang. Polda Sumbar siap menghadapi pelaporan LBH Padang ke Divisi Propampolri soal kematian Afif Maulana. Hal itu disampaikan Kabit Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan. Dwi menyatakan Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono selalu berbicara sesuai fakta dan data sejak bergulirnya kasus kematian Afif. Dwi juga menyampaikan polisi serius menangani kasus ini. Salah satunya, Mabeskori sudah menurunkan tim asistensi untuk mengawal proses berjalannya penyelidikan agar sesuai prosedur. Jadi terkait dengan pelaporan kepada Bapak Kapolda yang dilaporkan oleh keluarga korban. Jadi tanggapannya dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolda siap menghadapi laporan tersebut. Ini disampaikan pada saat tadi pagi kebetulan Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Di sinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini, sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Sebelumnya, Pemirsa Tim Kuasa Hukum Afif Maulana melaporkan Kapolda Sumatra Barat terkait dugaan pelanggaran etik ke Propam Polri. Tim Kuasa Hukum keluarga Afif Maulana Rabu lalu mendatangi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Suharyono dan Kasat Reskrim Polresta Padang terkait dugaan pelanggaran etik. Mereka mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan terkait kematian Afif Maulana yang terjadi di jembatan Kuranji Padang, Sumatra Barat beberapa waktu lalu. Kapolda Sumatra Barat dianggap telah memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait kematian Afif. Kami juga melaporkan bahwa pernyataan-pernyataan Kapolda yang merubah-rubah spekmen itu sehingga membuat institusi kepolisian Kolda Sumbar itu semakin tidak dipercaya. Tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa memeriksa keseluruhan saksi yang terlibat pada tragedi malam itu di Kuranji. Jadi itu yang kami laporkan bersama koalisi anti penyiksaan. Kami berharap bahwa memang kasus ini harus terang. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada proses untuk memfight back balik keluarga korban, tidak ada proses untuk berusaha menutup kasus ini sesegera mungkin. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Afif juga mengajukan permohonan pengawasan insidentil terhadap proses penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Biro Pengawas Penyidikan Baris Kripolri.